Intro Bismillah, bertemu kembali dengan saya Ida Andayani di pembelajaran sejarah Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kedatangan Belanda di Indonesia Sebelum kita membahas tentang ekspedisi bangsa Belanda ke Indonesia alangkah lebih baik kita tahu kondisi Belanda di negaranya Tanggal 30 Januari 1648 adalah hari pengakuan di mana Spanyol memberikan kebebasan terhadap Belanda Setelah Spanyol, kerepotan menghadapi serangan dari Perancis dan juga pemberontokan dari negara jajahannya Belanda Maka jalan yang diambil oleh Spanyol yaitu mengandakan perdamaian monster yang dihadiri oleh Raja Philips IV dan juga para wakil dari Belanda Setelah Belanda berjuang dalam Perang 80 Tahun dan Perang 30 Tahun Sebelum adanya kedaulatan bangsa Belanda Bangsa Belanda awalnya hanya berdagang dan membeli sejumlah rempah-rempah di wilayah Lisbon, ibu kota Portugis Tetapi sejak tahun 1585, Belanda berhenti membawa rempah-rempah ke Portugis karena Portugis diserang oleh Spanyol sehingga Belanda berusaha untuk menjelajahi lautan sendiri Para pedagang Belanda pada tahun 1592 mengutus Cornelis de Hotman untuk mencari informasi tentang kepulauan rempah-rempah Dan pada tahun yang sama, Jan Huygen van Liskoten juga pulang ke Amsterdam Kemudian mereka sama-sama mendirikan kompani Pampere yang artinya perdagangan jarak jauh Belanda berani menjelajahi laut karena jasa dari Jan Huygen van Liskoten yang telah menyalin peta pelayaran milik Portugis yang sangat dirahasiakan Sebelum kita membicarakan ekspedisi Belanda lebih baik kita mengetahui sejarah tentang Cornelis de Hotman Tidak banyak cerita tentang Cornelis ini Ia hanya dikenal sebagai pembawa pedagang Belanda ke Nusantara yang dianggap buruk oleh orang-orang Nusantara yang memang ternyata sudah dikenal di Eropa juga dengan perangai Polo karena ia pernah dipenjara di Portugis pada tahun 1590 akibat dari mencoba mencuri peta rahasia pelayaran Hindia Timur Sebenarnya ada 12 ekspedisi Belanda datang ke Nusantara sampai datangnya VOC ke Nusantara tetapi kita akan bahas 2 ekspedisi yang dilakukan atau dipimpin oleh Cornelis de Hotman Ekspedisi pertama yang dilakukan oleh Cornelis de Hotman dimulai pada tanggal 2 April 1595 yang ditemani oleh The Kaiser dengan jumlah awa kapal 249 dengan 4 buah kapal yang bernama Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Dave Kemp Ekspedisi ini tidaklah mudah baru beberapa pekan wabah sariawan menyerang dan stok makanan menipis juga terdapat komplik antara kru dan aturan kapten kapal sehingga banyak orang yang tewas dan dikurung di dalam kapal pada bulan Oktober 1595 mereka singgah di Bandagaskar sekitar 70 orang awa kapal tewas di sana kemudian dikuburkan di sana sehingga pulau tersebut sering dikenal dengan kuburan orang-orang Belanda pada tanggal 2 Maret 1596 de Hotman kembali bertolak dari Magalaskar meneruskan perjalanannya kemudian pada tanggal 15 Juni 1596 mereka tiba di Enggano, Sumatera Selatan tujuan mereka adalah Sunda Kelapa seperti yang dikatakan oleh Van Lois Hotten kemudian mereka bertanya kepada penduduk setempat tentang Sunda Kelapa tetapi mereka tidak mengenal Sunda Kelapa karena pada saat itu nama Sunda Kelapa sudah berubah menjadi Jayakarta semenjak 22 Juni 1527 pada tanggal 20 Juni 1596 Cornelis tiba di Banten saat itu de Hotman melihat Banten sebagai kota pelabuhan yang besar dan ramai banyak saudagar Jawa, Cina, Bengali, Gujarat, Arab, Persia, Turki sudah berdagang di pasar Banten bahkan Portugis dan Inggris sudah ada malah Inggris sudah mendirikan loji di sana pada saat Cornelis de Hotman tiba di Banten pemimpin Banten saat itu adalah Maulana Muhammad atau Pangeran Sendrana atau Sultan Haji karena dia yang pertama kali naik haji yang pada waktu itu masih berusia 25 tahun dan pada waktu itu juga di tahun 1596 beliau tewas di pertempuran Palembang dan pada saat itu anak-anak kerajaannya masih berusia 5 tahun maka untuk wali kerajaannya digantikan oleh Mangkubumi Jaya Negara Cornelis de Hotman menghadap Mangkubumi Jaya Negara untuk melakukan transaksi dagang kemudian Jaya Negara memberikan syarat-syarat perdagangan yang ditolak mentah-mentah oleh de Hotman yang akhirnya dia dan pengiringnya ditahan dan dihinakan oleh Raja Banten pada 5 September 1596 terjadi pertempuran antara Belanda yang menginginkan de Hotman dibebaskan dengan kerajaan Banten agar tidak terjadi kerusakan pelabuhan yang lebih parah maka kerajaan Banten memberikan kebijaksanaan melepaskan de Hotman dengan denda 4.500 gulden pada tanggal 13 November 1596 mereka tiba di Jayakarta untuk membeli kebutuhan logistik dan air minum yang bersih dari Krali Ciliwung pada tanggal 16 November 1596 kapal Hollandia dikunjungi Bupati Jayakarta dan besoknya mereka pergi berlayar ke timur tetapi kemudian di Teluk, Jakarta kapal Amsterdam robek ke Nakaram pada tanggal 2 Desember 1596 Hotman tiba di Sedayu, Jawa Timur dan kemudian diusir yang akhirnya kembali melanjutkan ke arah timur pada tanggal 5 Desember 1596 Armanedo Hotman tiba di Pulau Madura namun karena trauma diserang seperti di Sedayu mereka menyerang duluan yang menyebabkan kapal-kapal Amsterdam yang sudah rusak semakin parah kondisinya sehingga pada tanggal 11 Januari 1597 kapal Amsterdam akhirnya dibakar pada tanggal 28 Januari 1597 Armada Do Hotman tiba di Bali dan diterima dengan baik namun karena awal kapalnya tinggal sedikit dan tidak mampu berlayar dengan 4 kapal maka Hotman memutuskan untuk membakar satu kapal lagi yang tingkat kebocorannya parah di Bali, Hotman dapat membeli barang kebutuhannya akhirnya pada tanggal 26 Februari 1597 Do Hotman memutuskan pulang kembali ke Belanda melalui pantai Selatan Jawa setelah 6 bulan mengaruhi lautan untuk kembali ke Belanda maka pada tanggal 11 Agustus 1597 Do Hotman tiba dengan awal kapal hanya berjumlah 87 orang walaupun ekspedisi pertama yang dilakukan banyak menelan korban dan mengalami kerurgian finansial namun dianggap sebagai pengalaman untuk membuka ekspedisi selanjutnya ekspedisi kedua dari Cornelis de Hotman adalah bisa dikatakan sebagai pemulihan nama baik pada ekspedisi kedua ini disertai sang adik yang bernama Frederic de Hotman mereka disewa oleh bautasal de Moseror dengan dua kapal Lowe dan Lewin pada ekspedisi kedua ini Cornelis ditemani oleh pemandu Inggris yang bernama John Deppis mereka bertolak dari Zelandia pada tanggal 25 Maret 1598 dan tiba di Aceh pada tanggal 24 Juni 1599 mereka disambut dengan sambutan kehormatan dari Sultan Aceh yang pada saat itu berkuasa adalah Alauddin Riayat Syah kakek dari Sultan Iskandar Muda kunjungan ke Aceh diperjelas dengan kesepakatan dagang repah-repah terutama merica antara pihak Belanda dengan Kesultanan Aceh awal hubungan baik antara Cornelis dengan Kerajaan Aceh mulai muncul benih pertikaian akhirnya Cornelis bersaudara mempersiapkan diri menghadapi serangan dan terjadilah pertempuran di tengah laut pertempuran yang tangguh akhirnya membawa kemenangan bagi pihak Aceh ketika Laksamana Malahayati mencapai kapal Cornelis de Hotman dan mereka saling berhadapan satu lawan satu dan Malahayati berhasil menikam Cornelis hingga tewas pada tanggal 11 September 1599 ada pun versi Belanda kematian Cornelis de Hotman diakibatkan karena keracunan makanan yang disajikan oleh Sultan Aceh pada tanggal 1 September 1599 ini adalah akhir kisah ekspedisi dari Cornelis de Hotman dimana Federik de Hotman pun kemudian ditahan oleh Kerajaan Aceh selama dua tahun dan selama dipenjara Federik de Hotman membuat kamus Belayu Belanda kipun ekspedisi pertama maupun yang kedua dari Cornelis de Hotman dianggap gagal tapi ini semacam kemenangan bagi Belanda pihak Belanda sejak saat itu mulai berlayar untuk berdagang ke timur dan Cornelis de Hotman dianggap sebagai perintis arahnya pembuka jalan kolonialisme Belanda di Nusantara tetapi dari kisah perjalanan de Hotman ini semoga kita bisa memperbaiki sejarah bangsa Indonesia yang katanya kita dijajah selama 350 tahun yang dihitung dari Cornelis de Hotman datang ke Nusantara yang ternyata ketika Cornelis pertuk air saja harus membeli di Jayakarta dan kisah di Nusantara pun penuh kekalahan dan kehinaan dan bangsa Belanda pun merupakan negara jajahan Spanyol maka alangkah mirisnya kita dijajah oleh negara yang masih terjajah sampai disini kita menceritakan tentang ekspedisi de Hotman kita lanjut dengan sejarah-sejarah lainnya di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh